oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lebih telur bersama Cak Ipin MP oke gimana kabarnya para sahabat-sahabat setelur-setelur semua dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan dan kelanjuran rezeki ya amin oke sahabat-sahabat Cak Ipin MP pada hari ini ya mau sekedar sharing aja buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya karena bulan ini lagi musim hujan ya jadi sekedar sharing atau sekedar mengingatkan buat sahabat-sahabat semua ya yang mau keluar rumah atau kepergian menggunakan sepeda motor ya jadi mungkin persiapkan dulu untuk barang-barang kita ya khususnya mungkin jas hujan ya atau mantel karena hujan itu biasanya tuh kadang gak mendung tau-tau langsung hujan apalagi di kota Batam lho kadang habis panas tuh langsung tau-tau langsung turun hujan jadi ya intinya kita harus selalu sedia ya sedia mantel ya yang menggunakan sepeda motor mungkin bisa taruh di jok motor ya dan khususnya ya bahwa sahabat-sahabat semua yang pergi atau keluar rumah biasanya menggunakan sepeda motor harus selalu berhati-hati karena musim hujan tuh biasanya jalanan licin jadi pokoknya harus selalu safety lah ya dan petik berlalu lintas itu intinya dan untuk cahaya kenempi yang untuk hari ini tidak bisa ngonten keluar ini karena di luar masih hujan deras ini lho jadi nanti kita akan melihat suasana hujan di luar ya sangat deras ini hujan di kota batang ini dari satu malam sampai sekarang ini masih hujan terus dan terima kasih ya buat sahabat-sahabat Saikin MP yang sudah mendukung dan men-sahabat channel Saikin MP sampai saat ini semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dipalas oleh Allah SWT dan buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Saikin MP jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Saikin MP oke lho kita lanjut yuk kita keluar melihat suasana hujan yang masih turun deras ini di kota batang oke lanjut nah ini lho bisa dilihat hangat berat sekali hujannya ini di depan rumah ini tapi bisa dilihat ya anak kecil pada senang sekali pada mandi air hujan sangat cenggira kalau kan orang panjang malapas malapas di manjir di luar bisa lihat mungkin sahabat-sahabat mungkin waktu begitu begitu ya pas hujan turun langsung pada mandi hujan di kota batang tadi malam ini mungkin dari aku harus aku malam ini kita lihat lagi suasana hujan di kota batang sangat waktunya tinggi di kota batang 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 selamat menikmati tapi kalau di kota batam ini biasanya tidak ada musim padang habis panas pun bisa langsung turun hujan tapi untuk hari ini khususnya dari semalam itu hujan tak berhenti-berhenti dan mungkin di tempat-tempat lain bisa juga terjadi banjir juga karena cekin empi tidak bisa keluar rumah jadi tidak bisa melihat suasana di jalan-jalan seperti apa ya jadi mohon maaf jika videonya hanya di depan-depan rumah karena cuma sekedar sharing atau kasih informasi sedikit ya suasana di kota batam terbaru ini lagi turun hujan beras dan biasanya sih kalau di tempat-tempat tertentu tidak terjadi hujan itu biasanya ada juga yang banjir sih ya mudah-mudahan tidak terjadi banjir karena kasihan para pengguna jalannya pas mau berangkat kerja atau pulang kerja banjir nah ini paret pun sudah mulai penuh juga ini lor untuk air nah udah-udah tinggi juga ini naiknya airnya ini lor karena hujan dari semalamnya jadi sangat kumpul semua itu air-air di jalan hingga pada menggenang semua oke ya terima kasih buat jabat-jabat semua yang sudah menonton video cekin empi yang tak segera tanya cuma sekedar sharing atau informasi sedikit ya karena hujan tidak berhenti-berhenti di kota Batam jadi mohon maaf untuk hari ini saya kira empi tidak bisa monten keluar ya oke kita lanjut yuk kita lihat bahasanya hujan di kota Batam dan intinya jika kita mau keluar rumah ya harus siapkan dulu untuk mantel atau jas hujannya ya jika kita menggunakan sepeda motor dan lalu berhati-hati berkendara di jalan raya itu saja untuk sharingnya ya terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton video cekin empi dan semoga terhibur dan tunggu video cekin selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setuluran